Assalamualaikum teman-teman hari ini aku mau masak menu simple untuk satu harian ya jadi ini aku masak udang mentega, tempe mendoan tumis kacang panjang sama ini ada sambelnya ini enak banget ya teman-teman oke sekarang kita mulai masak ini enak banget ya teman-teman udang kalau dimasak apa aja itu tetap enak apalagi dimasak gini dimasak saus mentega gini oke langsung aja kita mulai masak untuk bahan-bahannya ini udah pasti udang ini udah aku kupas ya teman-teman kalau teman-teman gak mau dikupas juga gak apa-apa ya karena anakku masih kecil jadinya aku kupas biar makannya itu gak susah untuk bumbu-bumbunya ini bawang merah sama bawang putih ini bumbunya aku haluskan dulu aku blender dulu ya untuk bumbu lainnya ini ada bawang bombay daun bawang jahe cabai rawit sama margarin dan tomat untuk daun bawangnya ini potongnya aku pisah ya teman-teman yang putih sama yang hijaunya untuk saus-sausannya ini ada kecap manis kecap asin saus tiram sama saus tomat sekarang kita mulai masak ya ini aku lelehkan margarinnya dulu ini aku oseng sebentar udangnya ya ini biar udangnya itu gak berair ini sekarang udangnya aku angkat sekarang aku tumis bumbu-bumbunya ya ini aku tumis bumbu halusnya dulu lanjut sekarang aku masukkan tomat cabai daun bawang yang putihnya bawang bombay ini masak sampai matang sekarang masukkan saus-sausannya ini diaduk-aduk selamat menikmati lanjut sekarang masukkan udang sama daun bawang yang hijaunya ini aduk sebentar ini sekarang aku angkat oke teman-teman ini hasilnya ya ini enak banget ya teman-teman jadi bahan-bahannya ini ada kacang panjang ini kacangnya udah aku petiin ya untuk bumbu-bumbunya ini ada bawang merah bawang putih lengkuas jahe cabai rawit cabai merah cabai hijau untuk cabainya disesuaikan selera teman-teman mau pedas atau enggak ini semua bumbunya aku rajang ini kita mulai masak ya ini aku mulai tumis bumbu-bumbunya ini yang aku tumis bawang-bawangannya dulu ini bawang-bawangannya udah setengah layu aku masukkan bumbu-bumbu lainnya sekarang aku masukkan kacang panjang ini aduk sebentar tambahkan air sesuai selera ya teman-teman mau dibuat berkuah banyak atau sedikit jadi tergantung selera masing-masing lanjut sekarang aku kasih garam ini diaduk-aduk sebentar ya ini dimasak sampai mateng ini udah mateng sekarang aku angkat oke teman-teman ini hasilnya ya wah ini enak banget ya ini jadi bahan-bahannya itu simple banget ya ini ada tempe ini tempenya aku potong-potong sampai habis untuk tepungnya ini simple banget ya ini aku pakai tepung bumbu instant ya teman-teman boleh pakai merek apa aja lanjut ini sekarang aku tambahkan daun bawang dan daun seledri sekarang aku mulai goreng ini jangan lupa dibalik biar gak gosong sekarang aku angkat ini tempenya goreng sampai habis ya oke teman-teman ini enak banget ya jadi ini tempe ini bisa dijadikan cemilan ataupun bisa dijadikan laut oke teman-teman jadi ini semua hasilnya ya ini enak banget ya ini ada udang mentega ada tempe mendoan tumis kacang panjang sama ada sambal semoga bermanfaat ya sampai ketemu di video selanjutnya jangan lupa subscribe terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih